Intro Saudara kriminalitas pada anakian meningkat Sosial media melalui internet menjadi salah satu penyebabnya Dan dialognya kami hadirkan dalam dialog Sapa Redaksi berikut ini Selamat pagi Saudara dialog Sinergi bersama Tribun Bali Sapa Redaksi pagi ini hadir dengan topik seputar meningkatnya kasus kriminal anak di Pulau Bali Untuk membahasnya bersama kita telah hadir pemimpin Redaksi Tribun Bali Selamat pagi Mas Narko Selamat pagi Mas Narko Ini topik cukup menarik saya kira topik pagi hari ini Kita melihat bahwa terjadi peningkatan kasus-kasus anak Atau boleh dikatakan anak yang berhadapan dengan hukum Dan data menyatakan bahwa kalau kita melihat ini sebagai sampel adalah untuk kota dan pasar sendiri Itu terjadi lonjakan dari tahun ke tahun Setiap tahun ada kenaikan-kenaikan Terlebih-lebih ini ranking pertama ini narkoba Kemudian ada kejahatan atau kekerasan Secara umum bagaimana Tribun Bali melihat hal ini? Ya jadi Kita tertarik untuk mengangkat Kasus kriminalitas yang melibatkan anak Atau anak yang berhadapan dengan hukum Karena Beberapa waktu terakhir itu memang ada Kebetulan muncul kasus-kasus hukum yang melibatkan anak-anak Terus kita tergelitik untuk coba kita cari data Lebih jauh Ya lebih jauh Ya anak-anak yang berhadapan atau yang berperkara hukum Nah akhirnya kita dapat gitu ya Dan memang ada kecondongan Paling tidak tiga tahun terakhir ini ada peningkatan Meskipun tidak melonjak gitu mas ya Ada peningkatan gitu Ada juga Yang per jenis-jenis kasus itu jumlahnya melonjak Misalnya Kasus Jadi begini Kasus kejahatan melibatkan anaknya ada dua mas Jadi ada anak Sebagai pelaku Dan anak sebagai korban Nah definisi anak itu adalah yang usianya 0-18 tahun 0-18 tahun Baik Nah Untuk anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban Itu jumlahnya cukup meningkat Nah kalau sebagai pelaku saja Ya ada peningkatan meskipun Tidak Tidak apa ya Tidak cukup signifikan Tapi ada peningkatan Tapi tentu Harapannya kan justru ada penurunan Nah yang agak mencengangkan itu Misalnya di kota Denpasar ya 70% Anak yang terlibat dalam kejahatan Dalam hal ini sebagai pelaku Itu Pada kasus narkobank Khususnya Kurir narkoba Jadi kurir narkoba Menjadi kurir narkoba Jadi bukan hanya sebagai pemakai Tapi dia juga Pemakai sekaligus kurir Nah ini Ini sesuatu yang perlu di Apa ya Ini harus menjadi alarm Jadi Jaringan narkoba ini sudah menggunakan anak-anak Sebagai bagian dari Perdagangan narkoba Rantai Bisnis Haramnya mereka Apa pemicunya Kenapa bisa mereka Ini kan boleh dikatakan Usia 0-18 tahun Rentan sekali terhadap Pengaruh-pengaruh Ini ada Apa yang pemicunya Kebanyakan memang Kalau dari data yang kita peroleh Yang terlibat itu adalah Sebagai pelaku ya Pengurir itu Yang di usia SMA Sekolah itu SMA atau SMK ya Sekolah menengah 15-18 tahun Sekolah menengah lanjut Jadi kurang lebih Sudah di atas 15 tahun Ya 15 tahunan Sampai 18 tahun Memang kategorinya Masih anak-anak Tapi Usia ini kan Label ini Betul Sebagaimana banyak Atau dalam Musikologi Sering disebutkan Usia remaja Teenagers ini kan Label secara mental Masih mencari jati diri Nah biasanya Memang kasusnya itu Tidak terus kemudian Langsung menjadi kurir gitu Masih tidak melompat begitu Jadi karena label Mencari jati diri Dia kemudian Kumpul-kumpul sama temannya Kalau kebetulan Yang dikumpuli itu Apa namanya Kelompok yang Tidak beres gitu ya Kelompok yang negatif Nah maka dia Kemudian terseret Kedalam pergaulan itu Awalnya coba-coba Mungkin di Apa ya Didorong-dorong Mungkin Diorong-diorong Diorayu semikian rupa Karena Sedang mencari jati diri Untuk menunjukkan bahwa Apa namanya Saya ini mungkin Sudah dewasa Saya ini Bagian dari Kelompokmu juga Nah akhirnya Kemudian menjadi Mungkin belum pecan Pemakai Pemakai Ketika jadi pemakai Kan Mulai mengonsumsi Dia mulai mengonsumsi Dia butuh membeli Ketika membeli itu kan Harganya mahal Nah pada Tahap Dia mulai Harus beli Harganya mahal Enggak punya duit Ditawari Untuk jadi kurir Sepertinya Memang ini Sepertinya Sistematis Cara Apa ya Jaringan Narkotika Untuk mempengaruhi Anak-anak Yang akhirnya Menjadi Kurir Narkotika itu Jadi begitu mas Nah Bisnis ini Secara Uang kan Menggiurkan Meskipun ini Istilahnya Ya Ya ini Bisnis yang Ilegal dan Sangat Kan cukup Mencengangan juga Karena pengakuan Dari pelaku ini Sehari Sampai 2 juta Bisa dapat 2 juta Luar biasa Aneh juga Kalau sampai orang tua Itu gak curiga Anaknya bisa sampai Pegang duit Dalam jumlah besar Misalnya Nah Ini-ini yang perlu Apa namanya Perlu di dalam Kenapa Fenomena begini Bisa muncul Dan tidak terdeteksi Oleh keluarga Itu kan Kan mencolok itu mas Sampai Terlibat bisnis narkoba Jadi kurir Pegang duit banyak Tapi Baru kemudian Setelah ditangkap Aparat Kamanan Pihak kepolisian Itu baru ngerti Wah ternyata Anak saya Anu ya Masuk ke pergaulan Seperti ini Padahal Kalau dari cerita Si anak Ya semestinya Tanda-tanda itu Bisa ditangkap oleh Orang tua Bahwa anaknya Mulai tidak beres Nah kalau Dari Kita melihat Kemudian Pengaruh yang terjadi Faktur teman Kemudian Apakah Internet Media sosial Ini juga Cukup rentan juga Berawal mula Menurut Keterangan KPPAD Komisi Penyelenggara Pelindungan Anak Dan Daerah Jadi Komisi Penyelenggara Pelindungan Anak Daerah Bali Besar sekali Pengaruh Internet Ini mempersangat Jadi Kalau ada Yang masih 50-50 Terpengaruh Atau tidak Tapi dengan adanya Internet itu Kecondongannya Makin terpengaruh Karena internet Ini kan Kayak Apa ya Pasar bebas Jadi Mau cari informasi Apapun Negatif Positif Padana Celakanya Kemudian Lebih banyak Dipakai Untuk Mengakses Informasi Informasi Yang negatif Konten Konten Terkait dengan Seks Kekerasan Bahkan Bahkan Kalau Kekerasan Atau Seks itu Bisa itu Diakses Kayak Apa ya Ada tutorialnya Oh gitu ya Nah itu Itu yang Ini Ini yang Perlu Pemikiran Bagaimana Solusinya Karena ini Tentu melibatkan Juga Pihak Pemerintah Meskipun Kita yakin Bahwa Ada sudah Upaya Dari Pemerintah Khusususnya Kominfo Untuk memblokir Situ-situ Tapi Nyatanya Juga Masih Mudah Diakses Terus Bahkan Nah ini Yang agak Pelik lagi Peran media Sosial Jadi dari Wawancara Kita Kita Lakukan Pengakuan Dari Anak Yang terlibat Sebagai pelaku Jahatan Narkoba Khusususnya Sebagai kurir Ternyata Dia mendapatkannya Belinya Itu Lewat Medsos Memang Tidak 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 Semua orang Tau Tentu Ada Kamuflase Kamuflase Bahwa Medsos Ini Ternyata Juga Bisa Dipakai Untuk Transaksi Narkoba Nah ini Menarik Dalam Dalam Sampai Sampai Seperti itu Modusnya Baik Nah ini Mas Narko Kalau kita Melihat Faktor-faktor Pemicu Yang bisa Menstimulasi Apa ya Karakter Anak-anak Ini Kemudian Mereka Akhirnya Melakukan Tindakan Tindakan Keprinal Atau Yang Berhubungan Dengan Hukum Kemudian Apa Upaya-upaya Atau Penjagaan Penjagaan Yang Bisa Kita Lakukan Siapa Yang Paling Berperan Sesungguhnya Keluarga Yang Paling Berperan Nah ini Lebih Spesifik Sekarang Ini Di Era Perkembangan Teknologi Informasi Khusususnya Internet Khusususnya Teknologi Piranti Komunikasi Dalam hal ini Handphone Atau Gadget Nah ini Agak Spesifik Disini Karena Ada Yang Mengatakan Begini Orang tua Itu Cukup Melihat Anaknya Di rumah Saja Sudah Sudah Tenang Anakku Baik-baik Saja Yang Penting Anaknya Di rumah Karena Itu Kemudian Ada Semacam Begini Saya Belikan Handphone Saya Belikan Gadget Terbaru Yang Penting Anaknya Di rumah Kelihatan Nah Sepertinya Penanganan Atau Pembinaan Terhadap Anaknya Sudah Dipasrahkan Ke gadget Padahal Jangan Dilupakan Bahwa Gadget Ini Seperti Jendela Bagi Anak Untuk Mengenal Dunia Luar Bahkan Dunia Luar Yang Terlalu Luas Mungkin Kalau Tidak Bisa Saya Katakan Sangat Luas Nah Dari Situ Dia Malah Justru Mengenal Jadi Hati-hati Orang Tua Kalau Melihat Anaknya Kelihatannya Dipikir Anakku Di rumah Baik-baik Saja Padahal Dia Berhubungan Dengan Dunia Luar Ini Intens Melalui Gadget Keluarnya Sedikit Keluar Rumahnya Tapi Keluar Rumah Sedikit Ini Sebetulnya Negatif Ini Nah Itu Dikenalnya Melalui Gadget Internet Di dalam Rumah Nah Ini Harus Hati-hati Karena Internet Menyediakan Banyak Hal Termasuk Banyak Hal Untuk Mendorong Seseorang Melakukan Kegiatan Negatif Jadi Memang Orang Tua Pun Harus Mengerti Juga Medsos Ini Gadget Ini Kadang-kadang Memang Karena Keterbatasan Orang Tuanya Justru Malah Melepaskan Membiarkan Itu Kepada Anaknya Sehingga Hal-hal Negatif Yang Bisa Menjadi Salah Satu Untuk Memicu Demikian Baik Terima kasih Mas Narko Pagi Hari Ini Atas Ulasan Terkait Dengan Kriminalitas Anak Di Bawah Sudara Meningkatnya Kasus Kriminal Anak Ini Menunjukkan Masih Adanya Banyak Pergaulan Yang Salah Dan Berbagai Informasi Di Internet Yang Mudah Diakses Hal Ini Memicu Kriminalitas Pada Anak Kedepan Diharapkan Orang Tua Dan Keluarga Lebih Berperan Aktif Dalam Memperhatikan Pergaulan Sang Anak Terlebih Penggunaan Media Sosial Melalui Internet Demikian Sudara Pembahasan Kita Dalam Sapa Redaksi Pagi Ini Selanjutnya Kami Akan Hadirkan Informasi Infiratif Lainnya Dalam Kompas Dewata Cuaca Buruk Masih Melanda Pulau Bali Pekan Ini Informasinya Kami Hadirkan Usai Jedah Tetaplah Di Kompas Dewata Pagi Tetaplah 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 Terima kasih.